Menurut survei indikator politik Indonesia, elektabilitas bakal calon presiden Republik Indonesia Anies Baswedan terus menurun. Keadaan ini menimbulkan kecemasan dari Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan. Andi Arief, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat menyebut, partainya juga mengindikasikan kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan yang semakin merosot. Dirinya menduga kemunduran elektabilitas ini, sebab lambannya Anies Baswedan dalam mendeklarasikan figur calon wakil presiden sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Andi menunturkan, Demokrat secepatnya akan mengajukan nama cawa pres yang dapat menjadi alternatif bagi Anies Baswedan. Sehingga, dia berharap mantan gubernur DKI itu dapat segera memilih cawa pres pendampingnya pada Juni 2023. Dirinya menyebut bahwa sikap ini adalah langkah antisipasi supaya elektabilitas Anies tak semakin jauh tertinggal dengan bakal cawa pres lain. Karena, perunjukan cawa pres itu diharapkan dapat kembali mendongkrak elektabilitas Anies. Atas deklarasi itu, Andi mengharapkan agar parpol koalisi ataupun simpatisan dapat mulai bergerak turun langsung ke masyarakat untuk membawa visi perubahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!